Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa harga telur dan ayam potong di sejumlah pasaran tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah, Perroket. Pendagang menyebut mahalnya harga komoditas telur dan ayam potong ini pengaruh dari meningkatnya permintaan konsumen. Seperti pengetahuan harga telur dan daging ayam potong di pasar pagi Kota Tegal, Jawa Tengah, harga telur ayam dan ayam potong bakal lebih kenaikan sejak Hari Raya Edul Adha. Harga tersebut bakal lebih kenaikan sebesar Rp3.500 per kilogramnya jika dibandingkan dengan harga normal. Sebab menurut para pendagang dalam kondisi normal harga telur ayam hanya dikisaran Rp27.500 per kilogram. Sementara harga daging ayam saat ini dijual Rp44.000 per kilogramnya atau naik sekitar Rp7.000 per kilogram dari harga normal. Menurut para pendagang dalam kondisi normal hanya dikisaran Rp36.000 sampai Rp37.000 per kilogram. Rp31.000 ya, itu naik apa gimana? Naik. Naiknya berapa harga normal dari sebelumnya? Biasakan kalau belum naik harganya di bawah Rp30.000 ya, Rp7.500. Rp7.500. Sekarang? Sekarang Rp31.000. Rp31.000. Mulai naik kapan itu sih? Sebelum tidur ayam kemarin. Saat ini harga ayam berapa, Bu? Rp44.000. Rp44.000. Rp44.000 itu naik apa gimana, Bu? Nah, saya gimana. Harga normalnya berapa sih, Bu? Ini, apa ini? Harga normal sudah Rp7.300.000. Mulai naiknya kapan, Bu? Dalam, mungkin pasokan stok-stoknya, stoknya nggak ada mungkin, apa gimana, gitu. Tahu, saya nggak kenal, itu sih yang penting. Pokoknya yang penting kita belanja ada, gitu. Para pedagang menyebut kenaikan harga ini terjadi karena pengaruh dari meningkatnya permintaan konsumen. Pasalnya banyak masyarakat tengah menggelar pesta pernikahan atau hajatan, di mana telur dan daging ayam menjadi bahan utama makanan maupun makanan olahan yang dihidangkan dalam pesta. Agus Subrabono, Subarang TV